Peringatan Hari Buruh di Kabupaten Tanah Laut juga diwarnai dengan aksi sosial donor darah oleh para pekerja. Aksi ini sengaja dilakukan agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Aksi damai memperingati Hari Buruh yang dilaksanakan di ruang terbuka hijau Kijang Mas Permai Plehari Tanah Laut juga diwarnai dengan aksi sosial. Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Tanah Laut mendatangi stand PMI yang berada di sekitar RTH untuk mendonorkan darahnya. Tidak hanya dari para buruh, aksi sosial ini juga diikuti beberapa anggota dari Tores Tanah Laut dan TNI Kodim 1009 Plehari. Pihak penyelenggara awalnya menargetkan 20 kantong darah yang dapat diambil dalam acara ini. Namun tingginya animo para pendonor tercatat ada 33 calon pendonor. Tapi sayangnya tidak semua yang dapat diambil darahnya. Target si 20 kantong kita hari ini Mungkin ini sudah ada beberapa kantong. Sudah ada beberapa yang tergabung. Ada faktor-faktor kesehatan lainnya. Sudah lumayan banyak sih Pak. Ada beberapa faktor tadi. Pemutusan hukuman Pekerja dengan kita terimakasih saja memberikan surprise kesepan terbuka. Jangan ada selalu tinggal juga berapa yang kita siapkan. Kita siapkan untuk mainkan pakti sosial untuk masyarakat. Peringatan Hari Buruh di Tanah Laut ini dihadiri jajaran Korokopinda Tanah Laut dan Kepala Dinas Tanaga Kerja, Kepala BPJS Kesehatan dan Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan. Dari Tanah Laut, Turki Priunus, Aineus melaporkan.